Terima kasih Mungkin dia beranggapan bahwa Oh ntar orangnya ada kali Gitu kan Liatin Kok gak ada Dia ngerti gitu Nah tiba-tiba kayak ada Hantu kepala buntung Dia katanya pake jas Dan dia Megang kepalanya tuh Kayak ngejambak rambutnya sendiri bang Jadi gak kepala begini Ada rambut Pegang rambutnya Dan dia tuh pake jas Katanya bawa anjing Halo semuanya Kembali lagi di Lentara Malam Bareng gue Jamal Dan di segmen saksi misteri kali ini Gue udah kedatangan narasumber Yang akan cerita tentang Pengalaman horornya Ketika dia ngekos Atau tinggal di apartemen Dekat dengan kampusnya Kita sapa dulu aja Narasumbernya Disini udah ada Bang Arief Bang Arief apa kabar bang? Sehat bang? Sehat bang? Sehat juga bang? Bang lo mirip Lebih mirip kayak Jason Ranti loh ya Oh iya 11-12 lah ya Iya 11-12 Memuang 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 gue Nah ini sebelum Lo masuk cerita nih Gue mau tanya nih Silahkan bang Ini kejanda tahun berapa nih? Kurang lebih tahun 2013 akhir Gue baru lo lulus SMA tuh 2013? Akhir Desember lah ya Cerita lo kali ini kan Di kosan ya Tapi ini kosan ini Bentuknya kayak apartemen ya Itu boleh digambarin Enggak sedikit bang Jadi itu bentuk Kosan atau apartemennya lah ya Itu dia punya 4 tower 2 cowok 2 cewek Itu dipisah tuh? Bisa Cari masing-masing 18 lantai Gue kira Bebas juga Enggak Soalnya kan itu kosan dari dia Dari kampus kan Dan ini letak kosan atau kampusnya Arief ini ada di Jakarta Barat ya Betul Jakarta Barat Tepatnya di mana Arief? Jangan Jangan Tapi BTW Bewok asal itu Nah Minok Scarlet Gue kira pake ini Bagus nih Minyak bulus Gue kira Ya buat ini Oh beda ya Nah ngomongin Scarlet Ini gue ada info sedikit nih Buat kalian nih Nah ini temen-temen nonton dulu nih Jadi gue mau infoin ke kalian nih Kalau belakangan ini Gue lagi rutin banget Pake varian produk body care Dari Scarlet Dan yang gue pake kali ini Adalah varian body lotion Fantasia Dari body care Scarlet Biar kulit gue makin rawat Jadi manfaat body lotion Dari Scarlet ini Bisa membantu Mengembalikan kelembapan kulit kalian Mencerahkan kulit kalian Dan menyegarkan Serta memberi Keharuman yang Tahan lama Pada kulit kalian Karena body lotion ini Mengandung vitamin E Dan glutathione Jadi buat kalian Yang mau pake produk Dari Scarlet ini Biar kayak gue Kalian bisa langsung Cek aja Link pembeliannya Yang udah gue taruh Di kolom deskripsi Atau kalian bisa langsung Mampir aja Ke sosial medianya Scarlet Linknya juga Udah gue taruh Di kolom deskripsi Nah itu tadi Sedikit info Buat kalian Jadi kita sebagai Laki-laki Itu juga wajib Untuk merawat kulit kita Dan gue Rekomendasiin Buat kalian Kalian Pake produk Dari Scarlet Dan ini adalah Salah satu produk Yang sering gue pake Yaudah Buat kalian yang penasaran Sama cerita lengkap Dari Arief Tonton videonya Sampai habis Dan tanpa Basa-basi lagi Saksi Misery Kita mulai Ini gue dari awal lagi ya Karena gue dulu lulus SMA Tahun 2013 Dan gue tuh bukan orang Yang akademisnya Bagus Biasa aja Gak pintar banget Gue Lulus SMA Gue daftar Di Fisalitas Negeri UI Gak masuk Unpat Gak masuk Galau gue Bingung Dimana nih Masa mau lulus SMA doang Akhirnya gue kuliah Di Nyoba disana Dan alhamdulillah Masuk Setelah masuk Jurus SMA Temulah gue sama temen gue Orang daerah Kebetulan jurus SMA Sama kayak gue Ya biasa lah Misalkan anak SMA Terus lu baru kuliah Lu pengen dong Kayak gue pengen kos Nyobain Rasanya gimana sih Kayak gitu kan Nah gue nyari-nyari lah Kos sama temen gue berdua ini Mana cari-cari Nah kebetulan Kampus gue menawarkan Kayak Dia ada asrama nih Jadi kayak asrama kampus Gitu kan Yaudah kayaknya Oke harganya juga oke Sekian-sekian-sekian Fasilitasnya oke Deket kampus juga Gue ambil disana Sama temen lo juga Sama temen gue Jadi gue sekaman berdua Temen lo ini Dari mana asalnya? Riau Riau Anak Riau Iya Dua sana Nah jadi terminnya tuh Lo bayar dulu sebulan Lo baru-baru bisa masuk Sebulan kemudian Karena lo harus nunggu Orang keluar dulu Ibaratnya lo nge-tag tempat Ya kan Sana Setelah kosannya itu Bisa ditemukan gue tempatin Nah temen gue yang orang Riau ini Belum datang ke Jakarta Karena masih nunggu Perkulihan dimulai Gue mau nyoba dulu sana Sekalian nyari-nyari barang Gue ya kasarnya Gue nempatin duluan disana sendiri Malam pertama Gue biasa tidur tuh Lampu selalu dimatikan Tenang Gak ada apapun Tenang mau tidur aja Nah Hada pertama disana Ini gue harus jelasin dulu Jadi ini pintu masuk Pintu masuk Lurus Balkon Balkon ada AC Lemari dua Kasur dua Oke Gue tidur disini Di kanan Otomatis gue ngadep Pintu Pintu kan Nah pintu ini ada AC Jadi nyantol kan Kayak konci pintu nyantol Kayak kerteng-kerteng Bunyi tuh Anjir tuh apaan Gue positive thinking aja Karena gue gak mau Mendokterin pikiran gue Kayak setan Takutnya gue takut kan Karena gue sendirian kan Gue diemin aja Kok masih bunyi juga Kerteng-kerteng Gue mencoba liat Dan itu beneran kayak Kerteng-kerteng Bunyi gitu Nempel kayak gini Begerak deh Begerak pak Itu mungkin kayak 5-10 detik Dan buat gue tuh udah lama sih Buat mengalami hal seperti itu kan Ya udah lah itu hari pertama Beberapa minggu kemudian Temen gue yang dari Riau ini dateng Berdua lah gue Gue cerita nih Dulu waktu itu gue pas sendiri kan Gini-gini Ada pintunya gerak sendiri nih Konci pintunya Mungkin kena AC Mungkin Nah yaudah akhirnya Yaudah gak usah dipikirkan Gini-gini Nongkrong ke bawah Karena gue Itu kan gue ngerokok Dan kamar gue kebetulan Dari kampus Gak boleh ngerokok di kamar Akhirnya gue ke bawah Ke ruang ngerokok Temu lah temen-temen baru gue Ngobrol-ngobrol Akhirnya mereka tuh Kalau nongkrong di kamar gue Ya sekitar 8-10 orang lah Jadi baliknya kamar gue tuh Tongkrongan bang Untuk satu tempat itu Berapa kamar itu? Banyak banget tuh Empat tower 18 lantai Modelnya kayak apartemen Apartemen Oke-oke Tadi gue di bawah Nongkrong-nongkrong ke kamar gue Biasalah kan Zaman dulu kan Gue masih Minum-minum Tiba-tiba Danding semua Ada suara anak anjing Kok ada suara anak anjing Ini logis gak ya Gue mikir Lepasnya gitu kan Nah kamar gue Di lantai 18 Yang mana itu paling atas Dan tower gue Ngadep tower Gak ngadep kampung Jadi kayak Gak mungkin Oke deh Gue nanya temen gue Lo denger suara anjing ya? Iya denger Denger Diam semua Ah yaudah lah Santai aja loh Lagi minum lagi Tiba-tiba Ada suara cewek Dari balkon ya Kan ada balkon tuh Dari balkon Kayak Gak cuman gue doang Biasanya kalo Setan-setan gitu kan Dia pengen menunjukkan Tuh ke siapa aja Jadi dia doang ya denger kan? Iya betul Kalau ini Semuanya denger Langsung pamit semua gitu Nah terus Waktu itu gue lagi sakit Jadi tuh waktu itu Masih booming-boomingnya Aplikasi kayak Radio Cuman yang streaming Tau gak sih? Kayak semua orang Jadi bisa Jadi penyiar lah Nah temen gue tuh turun Temen sekamar gue ya Turun ke bawah Itu ke lantai 14 Gue di kamar gue sendirian Jam setengah 2 Setengah 2 Atau jam 2an gitu Kayak ya Sekitar misalnya gitu lah Tiba-tiba gue denger Lagi tidur Gini-gini Kayak suara troli Kayak troli hotel Lo tau gak sih? Iya Troli hotel yang ini kan Tapi tuh bunyinya Kayak bawa piring Tapi gue denger Lah kok gak habis-habis Suaranya bang Padahal kamar gue Paling pojok Harusnya berhenti Itu sih Harusnya Ini enggak Itu lama Berlangsung 10-15 menit mungkin Gue langsung ngefreeze Gue mau tidur Gak bisa Iya takut Jujur gue Takut gitu Terus gue langsung Telepon temen gue Gak diangkat Akhirnya jam 3 jam 4 Dia baru balik Baru bisa tidur gue Ini menurut gue paling epic sih Menurut gue pribadi Jadi ada temen gue Namanya disamarkan ya Namanya Ale Nah si Ale ini Orang yang Skeptis Dia gak percaya Dia kalau misalkan ada sesuatu Hal-hal yang aneh Dia Paling ini Paling ini Dia gak pernah seperti itu Dan dia emang gak suka orang yang So-so anak-anakutin orang Pada suatu malam Gue nongkrong di Sike Jadi di apartemennya tuh Bawanya di Sike Gue nongkrong situ rapingan Nah si Ale ini kebetulan orang yang Kalau mau tidur Harus mandi dulu Jadi jam 1 setengah 2 Dia naik ke atas Gue mau mandi dulu Naik ke atas sendirian Kamar mandinya kayak Kamar mandi pemain bola Sekat-sekat Oke Dia masuk ke kamar mandi Gue pintu Nyalain shower Tiba-tiba ada suara Masuk Nyalain shower juga Di sebelahnya Karena dia orang sikeptis Kan gue sempet nanya Lo ngeliat kakinya gak Gue gak ngeliat Karena ya ngapain Gue ngeliat kakinya orang mandi Gitu kan Jadi dia gak ngeliat orang Suci tangan dulu dong Mungkin dia beranggapan Bahwa Oh ntar orangnya ada Kali Gitu kan Tungguin Liatin Kok gak ada Dia ngeliatnya gitu Nah tiba-tiba kayak ada Hantu kepala buntung Dia katanya pake jas Dan dia Megang kepalanya tuh Kayak ngejambak rambutnya sendiri Bang Jadi gak kepala begini Dia kayak ada rambut Pegang rambutnya Dan dia tuh pake jas Katanya bawa anjing Gue nanya anjing apaan Warna hitam Oh gue asumsikan itu Doberman aja Ya masa Kupala buntung buat ciwaku gue Gak lucu men Ya serem man Iya Tuh gue tanya lagi Terus kelanjutannya gimana Ya gue lari Dia kayak ngejar Ngeduluin tapi Dia lari Ngeduluin Belok kiri Masuk kamar temen gue Dan yang mana Untungnya Kamar temen gue ini Orangnya lagi gak ada Lagi pulang ke rumahnya Gitu Wah gila Ya gue gak tau ini ada yang salah sama apartemen ini atau gimana Setelah itu kayak Ya gak ada yang berani ke WC sendiri sih Nah jadi tuh Pada hari itu Malam itu Gue gabut nih bang Kita gabut mau kemana nih Gini-gini Karena besok off class juga kan Gak ada rencana gitu Gak ada kelas juga Mau ngapain Tapi jalan aja Mana Temen gue nyamut Ke jeruk purut Main gabut banget Lu jadi orang Ngapain gitu gabut ke jeruk purut Ngapain kayak kebar Kayak minum Gak minum damen dulu kan Yaudah aja Maksudnya ya gue ke jeruk purut Karena ya gabut aja Iseng pengen tau Karena gue belum pernah kayak gitu-gitu kan Mumpung ada kesempatannya Yaudah ya boleh deh Sampai sana Gue duduk dulu bentar Di Saung ya Di Saung Nyari Babi nya mana nih Gini-gini Pas gue nungguin duduk Kayak ada yang ngamit gue Rikil sih Cuman Iya aneh aja Siapa yang ngamit dari atas pohon Oke Mungkin itu kayak Pertanda kali Ibaratnya Selamat datang bosnya Gitu kan Sambit gitu kan Gitu kan Gitu kan Babi nya dateng Nah dikasih tau lah Babi Dikasih spot Jadi spot pertama itu Di Gue lupa namanya apa Pemakaman Di pojok sananya deh Iya Itu yang pertama Yang kedua Lu di Sumur 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 tuh bawah Yang ketiga itu pohon kembar Yang keempat itu Kalau gak salah Yang tempat isunya Pastur kepala buntung Dan itu kata si Babi Gak boleh kesana Pada saat itu Pada saat itu Ya entah pada saat itu Atau emang gak boleh sih Jadi gue spot tiga itu dong Nah kebetulan gue ngajak temen gue Ini berapa orang loh 8 orang 8 orang Banjai 8 orang Ada satu yang penakut Namanya si Guntur Nah di spot pertama itu Yang makam di pojok Duduk semua nih Duduk rame-rame Babi nyuruhnya ngerokok Biar Gak kosong pikiran yang katanya gitu kan Ngerokok Ya duduknya gini Gini Lu kenapa tur Gue tanya gitu kan Dia gak jawab Tur lu kenapa Dia gak jawab juga Gue gampar Pak 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 Ya gue takut tadi Kenapa-kenapa kan Kebawangan Mana penakut Kurus sih ilang Gimana ya Kasian gitu kan Enggak Gue gak apa-apa Tapi dengan suara omongan Yang kayak gak Gak semangat hidup gitu Gimana sih kayak Enggak gak apa-apa gue Kayak gitu Yang kayak Menesah desis gitu Nah akhirnya Dia ke tempat kedua Sumur Sumur Di sumur itu Ada temen gue lagi Namanya Rio Dia ngeliat ke atas Jadi sumur Tadi ponting Liat ke atas Dia bengong Astagfirullahaladzim 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 Ini orang kenapa nih Tukang mabuk tiba-tiba Istikfar nih Kenapa nih Ada apa nih Gitu kan Ada kuntilanat Tapi Tapi dia gak jelasinnya gini Bentuknya dari asap Dia pokoknya asap Asap ngumpul Asap embun Bukan kayak asap rokok gitu Tiba-tiba dia menjadi Suatu Kesatuan Dan dia menjadi Kuntilanat Seperti itu Dan Kayaknya dia ngeliatnya Fokus banget ya Iya Bang 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 Katanya gede banget Dan yang ngeliat Dia doang Yang ngeliat bentuknya Dia doang Tapi gue ngeliat asapnya Yang dia maksudkan Gue ngeliat Cuma ketika Si dia udah Kuntilanak ya Udah menunjukkan bentuknya Gue gak ngeliat Teman gue yang ngeliat Entah tuh Gue gak tau kenapa Apa memang dia Ingin menunjukkan sama teman gue doang Apa gimana Gue gak tau Nah kebetulan juga Teman gue pingsan Si Guntur yang penakut Tiba-tiba tuh Tiba-tiba Gue perakal Mas Ada teman gue Yang teman kosan gue Yang tadi Yang si badannya gede Teman confirmed Nariyo Guntur gotong Si Guntur kan kecil Teman gue ini Badannya gede Salir-adanya kali ya Anak kejim gitu ya Guntur Dia berat banget Berat banget Kecil banget Guntur Paling ya berat Yang nyampe 50kg kali Sekurus itu Serius Sekurus itu Tapi berat-berat Ya udah Ini Ya gak masuk akal Pisaan sana Dibawalah ke Babe Itu belum ada Babe-nya Jadi gue kayak Nunggu desaung gitu Ini Babe mana nih Babe mana nih Cari berateng Beh Beh minta tolong Bang Be, ini temen saya pingsan nih di sumur. Oh iya, yaudah mana temennya? Dateng sana, kayak didoain gitu. Dalam juta dibangun, tapi dalam pas posisi menunggu itu, yang dia si babe yang ngedoain, kayak gue ngeliat pocong, Bang. Di posisi babe yang lagi ngedoain, gue ngeliat pocong. Jadi kan orang-orang pada ngumpul, di Saung. Temen gue tiduran gak? Tiduran dong, pingsan, masih berdiri mungkin. Tiduran, didoain, gini, gini, gini. Gue berdiri, hadap sana. Banyak pohon di sana. Nah, tiba-tiba dari pohon kayak ada yang ngintip. Sama aneh. Wih di, matanya ijo, Bang. Ijo-nya ijo center. Terang banget tadi. Kayak businosnya, gitu. Kayak mumun lo, pocong mumun. Tau gue. Tau kan? Beneran kayak gitu. Tapi matanya ijo. Mumun juga ijo deh, kalau gak salah. Ijo sama merasih, deh. Ijo deh. Iya, kayak mumun deh, cuman mukanya hitam. Kain kafanan bersih, gue masih ingat. Iya, bener, bersih. Gak keluar lah, gak tau kenapa itu. Bersih. Gue tanya sama temen gue, Lihat deh, arah jam 12 ada pocong. Maksud gue, biar temen-temen gue takut gitu kan. Enggak, gak ada yang ngeliat, Bang. Kayak gue doang. Nah, terus abis itu, apa yang terjadi sama temen lo? Alhamdulillah, dia bangun. Yaudah, biasanya pulang ke kosan aja. Ketika si Guntur ini sadar, lo sempat nanya gak? Lo kenapa, tuh? Nah, gue tanya tuh. Yang pertama dia nunduk, sama ayah yang dia pingin disana. Gue tanya, Tur lo kenapa disana? Soalnya orang biasanya cerewet. Bacot banget. Pake mulutnya, ada aja gitu yang diomongin. Gini. Gue ngeliat pocong, warna merah. Teriak, gak teriak sih. Kayak ngomong kayak, Tolong, tolong. Tapi, Lo ngeliat gimana? Kok bisa lo bisa ngeliat gitu, Tur? Lo ngeliat gimana? Katanya tuh kayak telepati aja. Intinya sih lo kayak telepati. Kayak lo diem-diem aja, Cuman lo bisa denger suaranya. Dari batinnya si Guntur aja, Tur. Yes. Minta tolong, doi. Pocoknya warna merah, minta tolong. Kalau untuk yang di sumur? Yang di sumur. Dia pingin disana, Karena waktu itu, Dia cerita, Ada sosok pendek, Masih manusia ya. Bukan tujuh lah atau gimana, Pendek manusia aja. Pendek cewek manusia. Ibu-ibu, Umurnya sekitar 50 atau 60 tahun. Pake mungkenah. Kayak orang mau pengajian. Mama pengajian. Kayak bawa kitab. Tiba-tiba dia ngomong sama si Guntur. Yang mungkin dalam telepati. Kayak, Nak, Kalau kalian ingin selamat. Kalian saat ini pergi. Jangan disini. Banyak yang akan mengganggu kalian. Kayak gitu. Mungkin yang dia mengganggu kalian itu, Kayak pocong kuntilanaknya tadi teman gue di atas. Sosok-sosok yang ada di jeruk. Dan gue sempet kayak, Ada bunyi, BOOM! Kayak ditimpu gitu. BOOM! Kayak batu. Kayak batu-batu dibanting, Tapi kena tanah. Jadi gak yang kena aspal. Kalau kena aspal, Ini kena tanah. DOOM! Tiga kali. Kosan gue itu, Cerita dari Satam sih bang. Boleh tuh. Gak apa-apa ya cerita dari Satam ya? Boleh, boleh banget. Waktu itu gue lagi makan di warteg. Teman-teman gue berdua sama teman kamar gue. Ya gue ceritain yang masalah itu, Yang hantu-hantu itu. Kayak gue kemarin ngeliat kayak gini nih. Yang kunci, Tiba-tiba ada orang stranger. Gue gak tau nih orang siapa ya? Nih bro aja. Iya, Memang bagian seperti itu pak. Ini orang soal misterius banget. Tiba-tiba lagi makan, Tiba-tiba orang ngomong kayak gitu. Bapak-bapak apa ya? Bapak-bapak. Bapak-bapak, oke. Nah ternyata di Satam. Setelah gue kenalan, Oh saya Satam disana. Oke, Satam. Oke. Nah jadi tuh katanya, Di basement, Motor, Terus suka ada kayak, Semacam tuyul. Tapi bertanduk. Tanduknya dua. Nah terus ada kolam perenang juga kan. Jadi kolam perenang itu, Suka ada sekelebatan telanak terbang-terbang gitu. Gue penasaran dong, Kok bisa sih bang? Emang nih tempat kenapa sih? Ada masalah apa? Apakah ntar nih dulu tempat apa? Atau apakah ada sesuatu yang terjadi saat membangun apartemen ini? Iya kan? Setahu dia. Ini gue gak tau bener apa gak, Tapi setahu dia. Apartemen itu, 18 lantai. Empat tower. Berarti secara langsung ada 72 lantai. Dan itu selesai di bawah waktu dua tahun. Ya gue gak tau ya, Itu logis apa enggak ya. Pokoknya 72 lantai dalam waktu dua tahun gitu. Iya, iya, iya. Ada yang meninggal, katanya tumbal. Tumbal dari pembangunan itu. Katanya. Gitu. Ini gue juga belum tau ya, Bener apa kata lo, Kalau misalkan dalam dua tahun itu, Ngebangun berapa lantai tadi tuh? Iya, 72 lantai. 72 lantai. 18 lantai, 4 tower. Itu termasuk terlalu cepat atau gimana. Nah, gue gak tau loh. Mungkin ada yang tau ya? Ya, itu. Buat teman-teman yang tau, Mungkin komen aja tuh ya. Yang suka bangun-bangun rumah kontraktor siapa tau itu logis apa enggak. Iya, betul. Nanti gue dikira bohong apa gimana gitu kan. Oke, komen. Oke, Riff. Kalau untuk yang sosok di bawah nih yang teman-teman lo pada denger suara, Itu ada yang pernah ngeliat sosok wujud asli ya? Beberapa ada, kebetulan ada teman gue yang dia sensitif bisa ngeliat gitu. Katanya dia pernah didatangin sama sosok yang itu. Ya, karena kebetulan gue cerita, Ya sama aja bentuknya. Dan gue mengasumsikan, Oh, mungkin dia. Lagi sholat, Ya, pula-pula ada di kasur. Durun aja gitu. Kayak rumahnya dia aja gitu. Nah, kebetulan nih, Ada satu lagi nih. Teman gue yang indigo ini, Orang suku, Ya, Kelimantan. Ya, dapet oleh-oleh. Dari temannya katanya sih oleh-oleh. Ya, semacam bulu perindu gitu bang. Oh, iya, iya. Oke. Kalau bulu perindu itu, Lo kasih makan tuh air. Jadi pecik-peciknya air. Jadi nanti bulunya tuh kayak gerak-gerak gitu bang. Gerak-gerak, Nyatu, bisa nikah, kayak gitu. Pada suatu hari, Sindi gue ini lupa gak kasih makan. Posisinya pada lagi di kamar gue, Nongkrong, pada minum gitu-gitu. Yaudah lah, Si teman gue yang indigo ini, Eh, gue belak duluan ya. Besok gue ada ulangan, Tiba-tiba dia lari ke kamar gue. Lari lagi, ngasih-ngasih. Gue tanya, Lo kenapa? Oh, ngasih-ngasih. Lo katanya mau tidur, mau ujian gitu kan. Iya, peliharaan gue keluar, Pak. Peliharaan apaan? Itu kuntelanak yang bulu perindu itu. Kok bisa? Iya, gue lupa ngasih makan. Oke, kata-kata karena lupa dikasih makan, Bang. Ini agak ngeri sih. Dia duduk di atas lemari. Gede, sebenarnya gede. Tebel, kayak. Misalkan lemarinya segini. Ya, kuntelanak segini ini. Gak apa, gini. Kayak gini-gini. Lihatin ya? Tapi ini temen lo ya? Temen gue. Jadi, keluar ini. Keluar. Yaudah. Nah, kebetulan temen gue ada yang orang Jawa juga. Jawa tulen. Ya, antar dari leluhurnya kayak gitu lah, Bang. Punggih isian juga. Nah, karena temen gue ini udah kepala ngetakut banget. Jadi, kita jalan aja deh. Beli minum lagi. Di mobil itu, mobilnya BMW apa gitu. Jadi, dia cuma bisa muat di belakang 3. Ya, 3, 2. Nah, setelah perjalanan itu, ya biar mencairkan suasana, foto-foto udah biasa gitu kan. Peliharaan dia keluar. Yang orang Jawa itu, asep. Ini beneran ada di foto, ada fotonya gitu. Cuman di hape gue yang lama, ini kebetulan gak ada. Iya, iya. Betul. Di foto, ini temen gue yang Jawa. Di sebelahnya itu ada asep. Bentuknya muka. Gue gak percaya kayak gitu, tapi gue ngeliat. Gak bisa gue tolak, gue ngeliat. Iya, iya. Bukan gak percaya, lebih agak gak terlalu ini lah ya. Iya. Tapi, ya gimana beneran muka. Muka kayak, muka-muka orang marah, menyeringai. Terus gue tanya, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Dia kayak ngadu sama peliharaan yang orang Kelih Pantan gitu. Yang merasa, ini pengen gue nih, lu mau cegang gue, bos gue. Gitu. Luar deh. Bulu perlindungan ngeri juga ya, Cik? Ngeri. Cuman gue gak tau ya, itu kayak yang, entah selamanya lo harus ini, apa bisa dibuang. Terus gimana gue gak tau juga. Gue sering nemu bulu perindu tuh di sabun. Itu bukan bulu perindu, bulu lempel. Di kamar mandi. Bukan, lempel-lempel tuh. Iya, biasa lempel di sabun. Iya, tapi kecil-kecil perindu itu. Kalau biasanya bulu perindu kan panjang. Ini kalau kena air, kalau bulu perindu naik, ini turun. Iya. Lemes. Lengket-lengket lagi. Ruting-lengket lagi. Iya. Nah, ini buat kalian nih kayak, gak usah lah melihara-melihara kayak gitu. Gak ada untungnya juga. Tapi biasanya bulu perindu tuh buat mika cewek tuh. Katanya. Iya. Tapi, selama temen lu megang bulu perindu itu, banyak gak cewek yang bisa diajak kekuasaan? Iya, banyak sih. Oh, banyak? Iya, cuman gue mau lu alam ya. Bukanlah, emang orangnya ya karismatik lah. Oh, iya, iya. Cuman kita karismatiknya karena si bulu, gak apa-gimana, gue gak tau. Ya, gitu lah. Nah, sosok kepala bundung ini selain temen lu itu, ada lagi gak yang liat? Ada, ada. Cuman gue gak tau ini orangnya sama apa gimana. Karena itu selalu di lantai yang sama, lantai 16. Junior gue yang liat. Junior lo? Itu ceritanya gimana? Dia baru pertama kali masuk, baru tahun pertama. Tinggal sana. Sama di WC juga sih, bang. Kayak gitu juga, ceritanya. Tapi dia lagi kencing. Tiba-tiba kepala bundungnya kayak keluar gitu. Dari tempat mandi ya, gue gak menanyakan lebih lanjut. Karena ya gue udah tau, kayak ya udah biasa, udah kayak gitu. Gue ngomong ya. Jadi gue gak menanyakan yang lebih lanjut sih. Ini kan sosok kepala bundungnya yang tadi lo gambarin adalah sosok kepala bundungnya hampir sama-sama jeruk purut ya? Yes. Dan kejadian temen lu yang liat kepala bundung itu, itu sebelum ke jeruk purut apa sesudah? Belum pernah. Sebelum ya? Sebelum. Lanjut kok bisa sampai ke situ ya? Kalau memang. Kalau memang. Kalau memang itu sosok dari jeruk purut ya? Nah, tapi katanya yang gue nanya sama si kuncen yang jeruk purut, ternyata. Ini gue mau luruskan aja nih ya. Pastur kepala bundungnya jeruk purut itu bukan di jeruk purut, Pak. Di mana? Tanah kusir. Oh, beda. Ya gak gitu tau gue. Soalnya ngomong kuncen yang jeruk purut langsung. Beda ya? Beda. Ginta tuh abis itu. Iya, iya. Gue nanya kan. Bang, Beh, ini kepala bundungnya di mana sih? Enggak, sebenarnya kepala bundung itu di tanah kusir. Tanah kusir lama. Antara kusir ada dua tuh ada yang baru dan yang lama. Yang lama aja. Gak tababe sih ya? Gak tababe. Ya gue percaya kuncainnya. Iya, iya. Betul-betul. Gitu. Lo sebelum masuk ke apartemen itu atau kosan lo itu, itu lo pernah denger cerita horror di tempat itu? Kalau di tempat gue sih belum. Belum. Karena itu kebetulan juga apartemen baru kan. Gue kalau denger cerita horror pernah. Cuma gak di apartemen yang itu. Ya itu di mana tuh? Dulu tuh kayak tongkrongan tuh ada yang I, O, I, O, DJ gitu-gitu. Nah itu kosan mereka tuh. Gue beda-beda tuh. Iya, gengnya mereka. Iya, iya. Gengnya tuh beda-beda. Iya, gengnya mereka. Jadi ada suatu ketika, ada dua orang pacaran. Sekosan nih, tinggal bareng gitu. Si ceweknya nih gak tau kalau ternyata cowoknya itu gak di kosan. Kebetulan lagi pulang ke rumah. Cuma gue gak tau kenapa kayak cowoknya gak bilang apa-apa gimana, miskom apa-apa gimana, entah lagi berantem atau gimana ya gue gak tau. Ceweknya masuk ke kamar. Cowoknya gimana gitar? Tanyain sama ceweknya. Kamu mau ini gak? Nawarin makan, mau makan gini. Diam aja. Ngomong apa-apa, dia mungkin ya apa-apa dia orang ngamble apa gimana gitu. Gitu kata ceweknya. Ternyata beberapa saat kemudian, cowoknya nelfon bang. Hah? Tiba-tiba ngit, ngit, ngit. Siapa nih? Cowoknya nelfon. Nah terus katanya yang menggitar ini, tiba-tiba kan menggitar begini. Tiba-tiba nengok. Oh, jadi kamu udah tau ya? Kayak, mati gak lo? Itu terkenal tuh. Pasti kalau anak-anak gitar pasti tau cerita itu. Tentang cerita ini? Iya. Sama orang-orang Roblong nih, tau ya? Tau. Buat temen-temen yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama Arief, boleh ke sosial medianya Arief. Itu ada di mana, Arief? Minerale. Minerale? Triple seven. Oke, itu untuk link-nya nanti gue taruh di deskripsi. Ya, thank you. Yaudah, Rip. Thank you, Rip. Yaudah dateng di Lentara Malam ya. Sama-sama. Jangan kapok. Sukses. Terus. Yaudah, gue Jamal dari Lentara Malam. Dan Arief pamit. Bye. conferences. Hi. Hi. Sub indo by broth3rmax